Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio suara Batubara FM 89.3 yang Allah berkahi. Wabil khusus penyiar kita hari ini, Kak Listi. Semoga Allah menyayangi dia dan keluarga beserta kita semua. Jadi, sebagaimana yang dipaparkan tadi judulnya tentang masalah riba ya. Riba ini bahaya. Sama bahayanya orang menghindari api yang akan membakar dia. Jadi, ada satu ungkapan riba itu ditambah ngeri. Jadi, sebelumnya ngeri banget. Ya, riba itu kan udah ngeri banget. Jadi, ngeri banget. Jadi, kita kan ceritakan kenapa ngeri banget. Kenapa bahaya betul. Sebab, sebagaimana cerita awalnya tadi, Pemicu orang melakukan ngeri banget itu atau perbuatan riba Boleh jadi karena gaya hidup, lifestyle. Jadi, gara-gara ingin tampil beda dengan orang lain, Ingin menunjukkan wah-wah, ngutang. Ini sebetulnya, pemicu riba ini bukan kadangkala keperluan pokok. Tapi, keinginan. Bukan istilah kalau bahasa, kalau di masyarakat batubara kita ini, Mengatakan butuh itu agak jelek ya. Membutuhkan. Bukan masalah kebutuhan. Bukan keperluan. Tapi, keinginan. Ingin ini, ingin itu. Gara-gara menengok orang. Akhirnya, ngutang. Jadi, kalau pekara makan sekarang, Biiznillah, Mungkin sebahagian ada yang mendapat beras Yang bantuan pemerintah Dan bantuan-bantuan yang lain. Atau pekerjaan yang mudah dicapai. Tapi, karena keinginan itu Menengok orang pergi ke Danau Toba Pergi ke sana kemari Ingin akhirnya ngutang. Atau karena pakaian bagus Atau lain sebagainya. Jadi, pemicunya itu bukan sekedar memang Keperluan diri. Tapi, kadang-kadang untuk lifestyle. Sekarang ini kan Gara-gara kemajuan teknologi itu Membuat seseorang Ingin diakui. Mau berangkat umroh, Ngutang. Dan ngutangnya dari tempat riba. Dari rentenir. Kan begitu. Mau punya ini dan itu, Kredit. Dan kreditnya sifatnya utang. Gara-gara gak bisa bayar utang. Ini utang lagi sama orang yang Menyediakan riba. Akhirnya, Gali lobang, Tutup lobang. Pinjam uang. Bahasa lagu Ramallah itulah. Jadi, Masalah riba ini, Kita renungkan bahayanya besar. Dosa besar yang diharamkan oleh Allah SWT. Dalam kitab Al-Kabair dibahas juga. Tentang perkara, Masalah dosa-dosa besar termasuk Aklur riba. Memakan riba. Ada firman Allah SWT Di dalam surah Tulba Koroh. Surah yang kedua, Ayat 275. Saya bacakan langsung ke ayatnya. Saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alladina ya'kuluna riba. Orang-orang yang mereka memakan riba. Layakumuna illa kama yakumul ladhi Yatahobbatu'us syaitanu minal mas. Tidaklah mereka berdiri kecuali Sebagaimana orang yang kemasukan setan. Lantaran penyakit gila. Dalika bi'annahum qalu Innamal bay'u misdur riba. Demikian, Dengan bahawasanya, Mereka mengatakan, Jual beli itu semisal riba. Jual beli cari untung, Riba pun cari untung. Wa ahalallahu'l bay'a wa ahalallahu'l bay'a wa haramal riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Maka barang siapa yang telah datang, Nasihat telah datang akannya dari Tuhan ya. Berhentilah dari berlaku riba itu. Baginya apa yang telah lalu, ya sudah. Wa amruhu ilallah. Itu urusannya sama Allah. Wa man ada, Siapa yang kembali melakukan riba, Mereka lah penghuni neraka. Mereka di dalam neraka, Kekal di dalamnya. Jadi ada hadis lagi mendukung riba itu, Dari kitab hadis Ibn Majah dan Al-Hakim, An-Abdillah ibn Mas'ud radiyallahu'an, An-Nabi s.a.w. Jadi, Masalah riba ini, Terdiri dari 73 pintu. Aisaruha, Yang paling ringannya, Dosanya itu, Seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Jadi, Kalau orang mendatangi riba, Tingkat riba itu, 73 pintu dosa. Dan paling rendahnya itu, Seperti seseorang berzina dengan orang tuanya sendiri. Itu. Udah itu lagi, Kalau memang itu yang paling ringan, Yang paling parah bagaimana? Tentu lebih parah lagi. Seperti itu. Yang paling ringan saja, Seperti itu. Sedangkan zina, Termasuk dosa besar, Lebih parah lagi riba. Di dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, Dari Musa Ahmad, An-Abdillah ibn Hanzala, Ghasilul malaikah, Kala, Kala Rasulullah s.a.w. Dirham dirhamu riba, Ya'kuluhu rajulu, Wahum ya'lamu, Asyaddu, Min sitin, Wasalasina zaniyah. Jadi, Satu dirham uang riba, Istilahnya kalau dirham itu kan, Uang-uang yang ringan, Yang kecil gitu ya, Dibandingkan dirham. Satu dirham riba, Katakan sekitar sekarang, Gambaran, 50 ribu atau 30 ribu gitu ya. Itu lebih dahsyat daripada, Berzina dengan 30 wanita. 36 wanita. Jadi, 36 kali berzina, Itu masih lebih baik zina itu, Dibandingkan, Memakan riba yang sedikit itu. Itu, Jadi, Itulah ngerinya itu. Karena kenapa? Ini hal masalah riba, Larangannya, Pertama, Riba menzolimi orang lain. Riba membebani peminjam, Dengan bunga yang tidak sepadan. Sehingga mereka terjerat, Dalam hutang yang semakin menumpuk. Memang ceritanya meminjam, Jadi katanya aku menolong, Tetapi menolongnya dengan untung, Untung dirinya. Dan, Pikiran orang yang berhutang ini, Dia kan memancing uang, Dengan uang lagi. Jadi, Menghasilkan uang dengan uang. Jadi tidak ada, Jual beli itu kan ada usaha. Ada dibelinya barang, Ada proses, Dan lain sebagainya. Selanjutnya, Riba merusak tatanan ekonomi. Kenapa? Karena mindset orang, Kalau udah riba, Itu mindsetnya, Mindset, Pemikiran, Bagaimana, Manusia itu, Menjadi sapi perah. Aku sama dia itu, Apa keuntungan aku? Kalau orang bercerita agama, Membantu ini kan, Bekara akhirat. Yang dipikirkannya, Bagaimana nilai ibadah dia, Kepada Allah. Tapi terkadang, Orang yang ditolong ini, Jiwanya itu, Jiwa tak patut ditolong pula. Kan gitu. Ada orang yang bagus, Yang lurus, Dibantu, Lalu ditipu. Tidak dipulangkan uangnya. Bahkan, Diajaknya berkelahi. Supaya jangan, Bayar hutang. Seperti itu. Jadi, Riba menyebabkan, Kesenjangan sosial dan ekonomi, Yang semakin lebar, Menghambat pertumbuhan ekonomi, Yang tehat. Karena, Di dalam Islam, Ada lagi namanya zakat, Ada namanya pinjaman. Jadi, Orang yang, Dia mutlak ke riba, Itu, Seakan-akan dia tidak mati. Kenapa Allah, Haramkan riba? Inilah tadi, Dengan masalah ekonomi, Banyak hal-hal, Yang bersangkutan, Berkaitan dengan itu. Akhirnya, Menyulitkan orang itu, Mencari rezeki, Dengan, Mengutamakan pelayanan, Kepada orang lain. Misalnya, Kalau dia minjam riba, Pikiran dia itu, Bagaimana, Pembeli-pembeli dia tadi, Dikarunya. Dia ambilnya, Orang itu untungnya, Yang penting, Aku senang, Orang ini, Ya, Urusan dia. Kalau seandainya, Dia tidak riba, Bahkan dia bisa menolong, Ada orang susah, Tidak makan, Yaudah, Ini pemberian aku. Orang yang riba, Standar pikirannya, Contoh nih, Kalau dia minjam di bank, Contoh di bank ya, Bank-bank konvensional, Yang ceritanya masih riba, Ya. Jadi, Kalau dia satu bulan, Dia harus membayar, Katakan, Tiga juta. Otak dia ini, Berpikir, Macam mana, Supaya bisa menghasilkan, Tiga juta. Kalau orang tidak ada beban, Dia, Tidak akan memikirkan itu. Yang penting, Ibarat kalau memang utang nih, Utang dia, Katakan, Yaudah, Pinjamannya lunak, Dalam tanda kutip, Kalau dia, Kalau riba ini, Jelaskan ada pertambahan, Pertambahan. Haramnya itu, Bukan secara logika saja, Tetapi, Ada unsur kezoliman tadi. Haramnya itu, Lebih kepada menentang, Hukum Allah SWT. Jadi, Ekonomi sehat tidak akan tumbuh. Kembali lagi, Memang cerita masalah riba ini, Patutnya memang, Ahli ekonomi Islam. Cuma, Saya ini memberikan pandangan, Yang ringan saja tentang itu. Selanjutnya, Riba itu melalaikan zakat. Jadi, Karena riba mengalihkan fokus umat Islam, Dari zakat, Yang merupakan kewajiban, Untuk membersihkan harta, Dan membantu orang miskin, Bahaya riba itu juga ada, Di dunia dan di akhirat. Riba memiliki bahaya yang besar. Kalau di dunia itu, Menyebabkan kemiskinan, Dan kesangsaraan. Yakinilah, Kalau riba sudah banyak, Di suatu negeri, Itu akan, Timbul kemiskinan. Ada terjadi yang namanya, Ekonomi itu tidak merata. Kesangsaraan juga seperti itu. Pada dalam Islam, Zakat itu, Orang yang punya harta banyak, Itu bagaimana, Dengan hartanya itu, Dia beribadah kepada Allah, Ingin mengentaskan kemiskinan ini. Jadi, Miskin ini, Bukanlah, Bahasa agama ini, Permusuhan, Tidak. Tetapi, Orang kalau miskin, Itu bisa menjadi kafir. Bisa menjadi kafir. Karena kemiskinan itu, Akhirnya seseorang itu, Rela menjual agamanya. Karena kemiskinan itu, Rela menjual harga dirinya. Coba tengok orang. Kalau ini, Terikat utang. Makanya ada satu ungkapan. Kalau Luqmanul Hakim itu, Orang riba, Siangnya itu malu, Malamnya susah tidur. Jadi, Saya ada mendapati tetangga dulu, Waktu di Medan. Jadi, Dia, Minjam uang riba. Jadi, Penagi utangnya itu, Penagi ribanya itu, Datang. Datang. Bahkan masuk-masuk, Ke kamar-kamar dia. Jadi, Setelah pulang, Orang itu, Istri nunggu di, Istri ada di depan. Jadi, Tanya. Orang apa itu udah pulang? Udah. Udah si Polan katanya. Jadi, Aku tadi, Berondok. Nyuruh di bawah tempat tidur. Coba, Andai kata, Seandainya dia, Ditinggarnya di bawah tempat tidur. Enggak madu. Nah, Udah itu lagi, Orang yang berhutang ini kan, Seperti dikejar-kejar kesalahan. Kalau dia mampu melawan dengan, Kadang-kadang kan, Kita tengok kelakuan orang itu, Seperti orang gila ya. Ya, Gilanya itu, Yang menagi riba juga gila. Yang, Yang minjam riba juga, Bisa gila. Jadi, Di medan itu dulu, Ada orang-orang yang ngasih riba, Sakingkan dia palak, Marah dengan orang yang dipinjami itu. Maaf, Ini perempuan. Dibukanya celananya, Ditunjukkannya pantatnya. Maaf, Seperti itu. Karena, Dia mau memberikan rasa malu. Memanglah kau, Sama kau ini, Kata dia. Memang udah tua. Nah ini. Jadi, Sebagaimana ayat tadi mengatakan, Orang itu seperti kemasukan setan. Orang kalau minjam riba, Udah habis utangnya, Tambah lagi, Tambah lagi, Tambah lagi, Tambah lagi. Udah selesai, Tambah lagi dosisnya. Dosisnya. Udah bisa begini. Minjam sana, Minjam sini. Sampai akhirnya, Ada sahabat saya sendiri, Sahabat istri lah pasnya. Dia karena berhutang, Akhirnya dia berangkat, Ke negeri seberang Malaysia. Bahkan, Meninggalkan keluarga. Terakhir masih ada hutangan juga. Terakhir bulan, Apa tahun baru itu. Dia minum racun, Mau bunuh diri. Bismillah, Belum sampai nyawanya lagi. Karena, Tekanan hutang ini tadi, Akhirnya, Dia ngambil riba. Yang penting terbayar. Tapi ini lebih kepada, Gaya hidup tadi. Seperti itu. Di dunia, Memunculkan, Kemiskinan dan kesengsaraan. Selanjutnya, Memicukan komplit dan perselisihan. Selanjutnya, Menghancurkan perekonomian. Sebagaimana? Contoh. Kalau nikah, Sama zina, Perbuatan yang dilakukan itu kan sama. Sama. Sama maksudnya gini. Sama-sama berhubungan badan. Nikah ini, Ini, Zina ini, Ini kan gitu. Kalau nikah, Itu ada akadnya. Kalau zina, Tidak ada. Tapi yang dilakukan, Apa yang dilakukan waktu, Maaf, Bersama badan itu di nikah, Itu juga zina kan. Cuman masalahnya, Nikah ini, Komitmennya sama Allah. Zina ini nafsu. Sama juga dengan, Kalau jual beli, Komitmennya itu, Sebagaimana tuntun rasul. Jangan kau nipu. Tempulah dengan cara yang, Ridho dia, Ridho kita. Jangan dengan sistem riba ini. Orang-orang yang, Kalau dalam bahasa kita disini kan, Rentenir, Lintadara, Tukang membungakan uang. Itu kadang-kadang, Bahasanya kan, Aku membantu. Kalau bahasa membantu, Kok mengambil keuntungan? Kan begitu. Selanjutnya, Kalau di akhirat, Ribah jelas, Merupakan dosa besar, Yang dibalas dengan, Siksaan neraka. Jelas juga, Menghapus, Nilai ibadah kita. Kita, Musuh sama Allah. Selanjutnya, Kalau kita, Nilai ibadah juga, Memutuskan hubungan, Silaturahim. Maka, Mari kita semua, Para pendengar, Kak Listi, Kita, Hindari riba. Sebagai umur Islam, Kita wajib, Menghindari riba, Dalam apapun bentuknya. Walaupun, Apa namanya itu, Kalau bisa lah. Alasan kan gini, Aku ini mepet, Aku begini, Aku begitu. Kadang-kadang yang perlu kita setel itu, Gaya hidup kita. Iya. Berikut ada beberapa tips, Untuk menghindari riba. Kalau memang, Mau memilih, Ke bank, Ini bukan, Iklan lah ya. Tapi, Sistem keuangan syariah, Itu sudah dikaji oleh, Ulama-ulama juga. Gunakan sistem keuangan syariah, Yang bebas dari riba. Seperti, Bank-bank syariah, Dan, Kooperasi syariah. Jadi, Jangan katakan, Oh syariah pun, Lebih ngeri lagi, Ustaz. Tapi, Ada satu kaedah, Malayadrukukullu, Layadrukukullu. Apa yang tak dapat semuanya, Jangan tinggalkan semuanya. Minimal, Dalam perbankan syariah itu, Ada nilai, Agamanya. Jadi, Saya kurang paham juga, Tentang mendalami, Masalah ekonomi syariah ini. Cuman, Beberapa kajian ulama, Tentang masalah ekonomi syariah, Masih lebih baik, Dan lepas, Daripada nilai riba. Walaupun, Mungkin pendanaannya, Lebih besar lagi. Saya dengar kata orang, Nilai tambahan itu, Lebih apa lagi. Allah alam. Tapi ini, Anjuran saja, Supaya jangan kena, Hukum riba tadi. Berhati-hati, Dalam bertransaksi. Pastikan semua transaksi, Yang kita lakukan, Bebas dari riba. Ini ada jamaah lah, Ngomong gitu ya kan. Bahasanya gini. Aku tidak akan, Berangkat ke Mekah. Berangkat haji, Berangkat umroh, Selagi tempat tampungan, Pembayaran, Luangnya itu dari bank. Katanya begitu. Jadi, Begini, Kalau dia, Berpahaman bank konvensional, Tanpa pilihan syariah gitu ya. Bank-bank biasa gitu, Yang tak ada, Memperlakukan masalah syariah. Jadi, Kalau seandainya, Dia katakan, Ini riba, Ini kan haram. Tapi kalau tak berangkat, Ke tanah suci, Yang babnya, Berangkat haji. Itu dosanya itu. Dia matinya, Pilihannya, Yahudi, Nasrani, Majusi. Berarti kapir. Kalau dia, Memasukkan, Uang ke bank, Paling dosanya, Dosa besar. Belum mengeluarkan dari, Keislaman dia, Seperti itu. Jadi, Pilihannya antara itu. Selanjutnya, Meningkatkan pengetahuan tentang Islam. Jadi, Orang, Ketika dia, Belajar Islam, Benar-benar, Jadi, Dia ada namanya, Rim. Di rimnya dirinya, Ini patut, Ini tidak. Bahkan dalam Ramadan itu, Ada puasa. Puasa itu kan, Bagaimana, Makanan yang kamu dapat halal, Pekerjaannya halal. Tapi, Di siang Ramadan, Haram kamu makan, Karena Allah yang melarang itu. Jadi, Begitu juga dalam perkara, Penggunaan, Uang ini tadi. Jadi, Kalau seandainya tak ada, Apa harus, Apa? Paksakan diri. Kalau memang, Usaha kedai kita itu kecil, Ini niat mau membesarkan nih. Jam ke bank, Akhirnya apa? Ribah. Dia mau dapat untung banyak, Tapi akhirnya kurang berkah. Ada lagi modelnya, Sekarang kan, Dia mau punya mobil, Tapi mobilnya ini, Dari dasar ribah. Akhirnya, Apa yang belum patut dimilikinya, Dipaksakan, Mentalnya tertekan. Jadi, Kesehatan mentalnya terganggu, Akibat utang-utang, Yang nilainya tadi, Berujung ke ribah. Seperti itu. Udah itu lagi, Mengajak orang lain, Mengindari ribah. Karena kalau kita mengajak orang, Otomatis kita juga, Berupaya melakukan. Sebarkan informasi tentang, Bahaya ribah kepada orang lain. Mudah-mudahan, Allah mengizinkan kita, Selamat dari, Bahaya ribah ini. Karena memang, Sekarang ini, Ribah itu, Udah umumul balwah. Udah merata. Udah merata. Udah banyak. Saya termasuk, Tidak ada rekening bank. Kecuali untuk, Membuka, Tabungan, Di bank sumut, Untuk, Daftar haji. Sama istri. Jadi, Satu kesempatan, Saya kan ada, Dimintai, Tolong, Sama, Dosen dari, WIN, Pada saat itu. Dia mau transfer. Saya gak ada, Rekening bank pak. Jadi, Oh udah gak jadilah. Karena saya ini perlu laporan. Belakangan saya tahu, Ada aplikasi, Yang tanpa buka rekening bank, Bisa transfer. Kayak, Sopi, Gopek, Dana, Itu kurang paham. Belakangan baru saya tahu. Seperti itu. Jadi, Semoga Allah menyayangi kita. Semoga Allah menerangi kita, Dengan cahaya kebaikan. Selamat dunia. Selamat akhirat. Begitu Kak Listi. Ada pertanyaan yang masuk? Iya, Apa itu? Apa itu? Alaikumussalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Oh iya, Pak Ridwan Amseler di Bangga. Disibang dulu ya. Iya, Iya. Iya. Itu dulu ya, Kita jawab ya. Pak Ridwan Ritonga, Yang, Pak Ridwan Ritonga ya. Pak Ridwan Amsel Ritonga, Yang Allah berkahi. Ini bahasanya bukan, Apa tadi pertanyaan, Selamat dari ribah, Terlepas. Coba diulang lagi. Oh itu mudah jawabannya sudah ada pada diri kita. Bayar saja. Sudah selesai bertobat. Kan tadi kan bahasa ayat Al-Quran, Kalau kita ini kan begini, Barang siapa yang telah datang nasihat akannya dari Tuhan ya, Berantiribah. Apa-apa yang terdahulu itu, Kembali kepada urusan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ada utang, Selesaikan. Janji. Tidak usah ngutang lagi. Iya. Janji. Jangan pula. Nanti udah, Manusia ini kayak apa ya, Udah lupa dia, Hilang rasa sakitnya, Ngutang lagi. Gitu. Oh jangan. Iya. Inilah karena lifestyle tadi, Gaya hidup. Tengok orang punya ini, Eh kayaknya gini gitu. Sekarang lagi, Ada pinjol kan. Itu biarlah tim, Ali Syariah yang mengkajinya. Jadi, Kalau saya tengok pinjol sekarang, Cukup-cukup mengkhawatirkan. Kalau saya sebut langsung riba, Ya jelas pinjamannya sekian, Kan balik sekian, Mana ada apa kan gitu. Kalau sudah ada pertambahan, Ya jelas riba. Cuman, Untuk lebih mendetail lagi, Biarlah ahli Syariah yang, Mengkajinya tentang itu. Oh iya. Dari Kalisti tidak ada. Oh iya. Dibayar. Ya namanya ngutang kok. Cuman ada itu mau selesai. Iya. Dibayar. Ya datang sama bank itu, Ngaduh. Gimana. Kadang-kadang kan gini. Kembali kepada solusi dari mereka. Apakah bahan kita yang ditarik mereka. Itu kan konsekuensi. Kalau seandainya rumah kita, Pinjaman kita tadi, Oh gini. Atau minta, Keringanan bagaimana. Datang. Jangan lari. Orang berhutang ini, Jangan lari. Jangan istilahnya sembunyi. Tambah geram orang. Jadi kalau memang dia datang, Bapak sudah jatuh tempo, Macam mana. Datang ke bank yang dimaksudkan. Saya tidak bisa membayar, Apa kira-kira solusi. Oh karena Bapak menggadaikan, Memborokan rumah, Jadi rumah Bapak kami lelang. Apa tidak ada cara yang lain. Makanya, Kembali uruk-rumbu sama mereka. Kita begini, Kalau sudah melakukan sesuatu, Dan sadar kita itu, Maka, Terimalah konsekuensi. Kalau memang kita dimiskinkan, Rumah kita diambil, Kereta kita ditarik. Itu kesalahan. Kan ada pada diri kita. Kecuali kalau dia berhutang, Itu Bapak, Dia sakit parah, Untuk nyawa dia. Makan betul-betul, Tidak ada yang lain, Kecuali itu. Ini kadang-kadang, Orang berhutang ini, Kembali tadi, Ada rumus fisika. Makin berat suatu beban, Makin hebat daya tariknya. Jadi kalau gravitasi itu, Jadi manusia itu, Makin, Apa namanya itu, Banyak kali gaya dia, Makin beban, Makin berat hidup dia. Banyak gaya kalau bahasanya. Mau gini, Mau gitu, Jadi gaya itu, Mempengaruhi beban. Itu hanya pendekatan saja. Pendekatan saja. Jadi kan, Kalau terlalu berat ya kan, Karena gaya tadi mempengaruhi kan, Gaya gravitasi kan gitu. Begitu juga kehidupan manusia ini. Iya, Terserah. Kalau memang ada manfaat, Silahkan. Kalau tidak, Ya tidak juga. Gak terlalu apakali. Ia. Oke, oke. A-a-a-a. Amin. Amin. Ya Rabbah. Amin. Iya, iya. Iya, iya. Amin. Amin. Begitu juga untuk Kak Listi, Dan para pendengar, Radio Suara Batu Bara FM, 89.3. InsyaAllah. Di mana saja berada. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Sampai jumpa. N富agatuh.